Kita lihat memang Pak Won atau Pewon yang memang di beberapa pekan sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, lebih dari 10 persen peningkatan harganya sendiri. Itu yang memang menyebabkan dari saat ini Pewon sendiri menyebabkan justru pelemahan untuk diharganya sendiri. Lalu juga untuk dari BSDE yang memang selain dengan adanya pembukaan PSBB dan juga adanya rencana untuk private placement sendiri, itu yang memang menyebabkan dari sektor properti untuk saat ini kecenderungan adalah sideways, cenderung lemah mas. Baik, terpantau dari grafis yang kami tampilkan di CNBC Indonesia penguatan dari Pak Won Jati atau Pewon adalah 0,44 persen dan juga terlihat di sini untuk net flow daripada asing sudah terpantau net foreign buy sebesar 1,63 miliar rupiah. Apakah emittan ini sepanjang pekan ini kemungkinan menjadi pilihan daripada para investor asing? Ya kalau kita lihat memang ini akan dimanfaatkan ya dari asing sendiri untuk mulai sedikit membeli dari saham-saham properti ya khususnya yang memang memiliki okupansi dari pendapatan dari mal sendiri. Itu yang memang mencoba diperhatikan. Namun untuk yang menjadi catatan penting adalah apakah ini benar-benar dari asing membeli untuk buy and hold secara jangka panjang atau memang lebih mencermati secara jangka pendek. Itu yang memang harus diwaspadai dari investor sendiri ya. Bagaimana untuk investor asing posisinya saat ini. Karena kalau kita lihat memang secara dari pendapatan sendiri dari Pak Won dan juga beberapa seperti kata kalian seperti Alam Sutera sendiri untuk pendapatan dari recurring income dari malnya sendiri itu 30-50 persen. Yang memang itu yang bisa mendongkrak atau membantu ya dari pemuli setidaknya untuk dari laporan keuangan di kuartal 3 tidak terlalu dalam penurunan nantinya. Baik. Kalau kita lihat pergerakan, tren pergerakan dari emiten P1 sendiri dalam rentan mingguan nampaknya ini masih berada di bawah garis pembukaannya di minggu lalu di kisaran Rp480 per unit sahamnya tapi Anda katakan akan dimanfaatkan oleh investor asing ke depannya. Strategi terbaik untuk para investor saat ini apakah sebaiknya mengkoleksi sedikit demi sedikit atau wait and see terlebih dahulu? Ya untuk para investor ya bisa untuk melakukan buy ya dengan lebih memanfaatkan momentum dimana memang jika ada pelemahan dari Pak Wonjati lalu juga dari BSDE dan juga Alam Sutera itu bisa melakukan untuk cicil beli ya karena kalau kita lihat dengan momentum indeks yang melemah saat ini dan juga dari katalis-katalis dari properti justru bermunculan ya katalis positifnya itu bisa menjadi bounce back dari harga properti nanti dalam sepekan bahkan bisa dalam dua pekan ini itu yang memang bisa dimanfaatkan terima kasih selamat menikmati